ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Setelah kita mengetahui bahwa Ahlu Ta'atil ini orang-orang yang menolak atau menta'wil sifat-sifat Allah SWT itu ada dua penyakit pokok yang pertama ta'wil, sudah kita terangkan sekarang yang kedua ta'wil ta'wil dan ta'wil ini ada sudut kesamanya, ada sudut perbedaannya sebagaimana yang akan nampak nanti di penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ta'wil apa itu ta'wil ta'wil secara bahasa artinya dia serahkan, dia wakilkan secara bahasa, tapi yang dimaksud secara istilah ta'wil itu adalah meyakini bahwa bahir dari Nas bahir dari Nas tidak diketahui maknanya dan Nas tersebut tidak sebagaimana zahirnya dan Nas tersebut tidak sebagaimana zahirnya tersebut 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 tersebut